hasil saya ya nah itu ada ya temen-temen ancient debris sudah menemu loh yo what's up guys balik lagi di channel gamers nah kali ini kita akan membahas cara mining netherite secara cepat dan aman di minecraft PE dan minecraft PC juga bisa ya temen-temen di semua platform juga bisa ya kayaknya oke nah sebelum itu mari kita subscribe channel ini bersama ya temen-temen mari kita bangun channel ini dan jangan lupa Nyalakan loncengnya supaya enggak ketinggalan tutorial keren kedepannya ya temen-temen yoi kita langsung aja ke worldnya nah bagi kalian yang enggak tahu bahan mentah dari netherite itu apa nah banyak itu ini ya namanya ancient debris ya dan kita coba mining dengan pixeck yang biasa ya ini diamond dan kita dapat blocknya dan kita panggang kita bakar temen-temen di furnace atau less furnace ya oke nah kita akan mendapat netherite scrap temen-temen nah dari netherite scrap kita butuhkan empat ya temen-temen netherite scrap empat dan gold ingat empat lalu kita crafting di crafting table lagi ini produknya maka kita akan mendapat netherite ingat temen-temen dan untuk membuat tool yang berbahan netherite kita perlu smithing table nah kita masukkan netherite ingat disini dan masukkan tool atau armor berbahan dasar diamond nah sudah jadinya temen-temen ini netherite pickax oke mantul sekali ini super power super cepat durabilitinya lebih lama dan sangat direkomendasikan ya temen-temen untuk memakai netherite ini ya temen-temen kemunculan ancient debris di java edition dan bedrock edition itu berbeda temen-temen nah untuk bedrock edition itu yang diamond ya ini block diamond dan ini yang java edition itu yang gold dan ini brick itu area letak ya temen-temen oke kita bahas yang bedrock dulu ya temen-temen nah kita bisa lihat sekilas bedrock itu lebih panjang ya karena bedrock banyak yang menggunakan sombong amat nah ini ancient debris itu dari Y8 sampai Y17 temen-temen munculnya dan sungguh panjang ya ini sungguh panjang loh nggak terlalu langka ya nah kita butuh bed di Y13 temen-temen untuk meledakan supaya bisa kelihatan sampai ke Y8 dan Y17 oke nah ini sampai sini ya letakannya dan kalau ke bawah itu sampai sini dan ini kelihatan temen-temen oke mantul kan kabar buruk untuk pengguna java edition itu ancient debris jarang ditemukan ya hanya ditemukan di Y11 sampai Y17 ya jadi lebih sedikit dan jika pengguna bedrock itu sungguh menikmati netherite mungkin java edition kurang ya ini di Y14 untuk menambahkan bednya ya temen-temen taruh bednya di Y14 akan kelihatan semua ya ini ancient debrisnya ya itu ya perbedaan java edition dan bedrock edition yang bahan berletak itu ada empat temen-temen di nether ya yang pertama itu TNT itu bisa meledakan 104 netherite ya cukup banyak lah ya dan kedua itu main card with TNT 264 netherite dan ini temen-temen yang powerful B2 sampai 470 netherite dan yang paling OP tertinggi itu ncrystal ya temen-temen sampai 650 netherite netherite dan dari keempat ini yang paling gampang didapatkan itu bed ya temen-temen kita tinggal menggunakan wall farm maka bisa ya temen-temen kita dapatkan ini sungguh gampang loh bed yui bagi kalian yang bertanya-tanya kenapa pakai bahan beletak bang kan ancient debris bisa meledak nah ancient debris itu nggak bakal meledak ya ancient debris itu dilengkapi perlindungan daya protection alias anti ledak ya temen-temen sampai seribu kali kita meledakan juga nggak bakal meledak ya temen-temen akan menutuh selamanya maka dari itu kita sangat cocok ya untuk menggunakan bed karena ini cara tercepat untuk mendapatkan ancient debris nah cara mainnya itu aja ada trik tersendiri temen-temen pertama-tama kalian buat ini ya lorong sepan lebarnya itu tiga kali tiga dan panjangnya terserah ya temen-temen itu kesana sampai beribu-ribu meter sampai beribu-ribu log juga bisa ya temen-temen nah kemudian kita buat lorong ya temen-temen lorong kecil dengan jaraknya itu 8 untuk pintu utamanya itu nah ini lorong kecil dan ini dipanjangkan sana ya temen-temen dan untuk lorong yang kedua itu dikasih jarak 16 temen-temen ini ya ya 16 ya temen-temen kemudian kita buat lorong lagi disini oke gitu ya dan di tengahnya saya sarankan buat rail ya kasih rail supaya cepat dalam pengumpulan ancient debrisnya ya temen-temen oke dan kalian juga butuh respon anchor ya temen-temen barangkali mati karena lava atau karena api nah ini ya kita perlu fire protection di armor kita ya temen-temen dan kita perlu banyak bait ya maka dari itu kita buat wall farm dulu wall farm dulu ya temen-temen di survival kita kalau mau mencari ancient debris yang nantinya jadi nantinya nantinya yang menyebabkan ingat oke dan kita juga butuh persediaan wall dan playing nya ya temen-temen oke gitu ya ya pastikan kalian punya armor yang berbahan dasar emas ya karena takutnya antar ada wiklin yang menyerang jadi pakai armor emas oke dan ini ya temen-temen triknya nah kita lihat-lihat dulu ini hasil saya ya nah itu, temen-temen ancient debris sudah menunggu loh di dorong yang pertama iya teman-teman dan ada gravel ya teman-teman di nether sekarang ya para sih jadi kalian perlu shovel ya dan ini tuh jaraknya 8 ya teman-teman untuk setiap lubang ini mining ancient debris itu 8 teman-teman nah kesananya itu 5 teman-teman kita gali 5 sama lurus set blok lalu taruh B disini dan kita BOOM akan meledak ya teman-teman tuh nah gini oke nah disini belum ketemu ya ancient debrisnya nah mari kita coba ya teman-teman di bagian sini tuh 5 ya kasih lubang 5 kemudian taruh white paint atau bed apa saja kemudian lihat tak tekan boom eh tekan boy boom nah kan terasa teman-teman damagenya tapi kecil ya damagenya oke dan 88 ya teman-teman jaraknya itu 8 nah itu ya teman-teman sudah ketemu ini ancient debrisnya teman-teman mantul lebih sekali jadi ini sungguh cepat kan nah ini ada dua loh yoi bro gimana menurut kalian tutorial cara mendapatkan netherite secara cepat di Minecraft nether update di semua platform ini silahkan tulis-tulis kolom komentar pendapat kalian dan jika kalian suka video ini silahkan beri like sebanyak-banyaknya jika enggak suka silahkan dislike aja dan yang paling penting Mari subscribe channel ini beserta pencet loncengnya ya supaya enggak ketinggalan tutorial tutorial keren lainnya ya teman-teman kedapannya oke sekian dari saya see ya